Apa kabar sahabat G-Sports semua? Kabar mundurnya Nova Widianto dari PBSI dan bergabung dengan Asosiasi Badminton Malaysia, BAM, untuk menangani skuad Malaysia mungkin cukup mengagetkan. Pasalnya, sudah hampir 10 tahun, Nova Widianto membantu proses perkembangan sektor ganda campuran di Indonesia. Nova mengawali karir kepelatihan sebagai asisten Richard Mainaki pada 2013. Kini, Nova Widianto harus pergi dari PBSI dan berkarir di negara tetangga, Malaysia. Bukan hal mudah bagi Nova Widianto meninggalkan anak bidiknya di Pelatnas. Sebenarnya berat, cuma saya sudah ketemu anak-anak dan saya sudah jelaskan bahwa itu pilihan. Saya juga ada keluarga, jadi, walaupun berat dan mungkin, apa ya? Anak-anak mau marah? Ya, saya terserah. Itu kan pilihan, kata Nova Widianto saat ditemui awak media. Nova berharap ganda campuran Indonesia bisa terus mengukir prestasi di pentas dunia. Siapapun pelatihnya sama saja. Jadi, coba dulu dan tetap semangat. Harapannya mudah-mudahan mereka bisa terus berprestasi, ucap mantan juara 2005 dan 2007 tersebut. Secara resmi, BAM telah mengumumkan bahwa Nova akan mulai mendampingi ganda campuran Malaysia Pertanggal 1 Januari tahun 2023. Nova Widianto juga telah mengirim surat pengunduran diri kepada pengurus teras PBSI pada tanggal 15 Desember tahun 2022. Nova juga telah berpamitan secara baik-baik dengan PBSI. Saya tidak ada masalah apa-apa secara pribadi. Kemarin juga saya pamit ke Pak Alex, ketua harian PBSI, kata Nova. Nova, salah satu yang menjadi alasan Nova mengambil peluang melatih di luar adalah kontrak kerja. BAM menyodorkan kontrak berdurasi 2 tahun. Sementara, Nova mengatakan bahwa selama melatih pelatnas PBSI tidak ada kontrak kerja. Selama ini saya enggak ada kontrak. Dan BAM ada penawaran. Pasti penawaran lebih menariklah daripada sebelumnya, karena di sini, kan di rumah sendiri. Kalau ngambil di luar, kalau enggak lebih baik, enggak mungkin. Nantinya, ia akan bekerja sama dengan Direktur Pembinaan Ganda Malaysia, Reksi Mainaki. Semoga sukses kot. Sebelumnya, silakan subscribe dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.